Tuh, turun mata kelisan, buka ayat kelisan. Ya, Quran surah ke-49 misal, ya. Dari ayat yang ke-11. 11 sampai 12. Iman dulu. Kalau tadi dipisah, langsung. Laki-laki, perempuan, detil. Sekarang disatukan untuk semuanya. Kalau anda ingin menggabungkan keduanya, maka gunakan huruf Al-Lathina. Al-Lathina, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Ya, Al-Lathina ismun mawsulun yadullu ala 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 amiyyatil jama'ah. Ism mawsul, konjungsi, huruf yang menunjuk pada objek keseluruhan tanpa kecuali. Tidak ada batas. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda. Makanya kalau sudah ada Al-Lathina, sudah mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, ayuhal-ladina amanu. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Semua laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup semua. Disebutkan 68 kali dalam Al-Quran kalimat ini. Ya, saya panggil kalian. Baik kalian sedang dekat denganku, sedang menengah, sedang jauh. Harfun nida, lilqarib, mutawasit, waliba'in. Memanggil semua jarak. Ayyuha, yak disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ayyuha, saya tegaskan. Ayyunya munada, haknya tanbi. Saya ingatkan, ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Kata Allah, ya ayuhal-ladina amanu. Demikian cara menerjemahkannya. Hei orang-orang yang telah merasa punya iman. Saya tidak peduli. Kalian sedang dekat dari saya, menengah jaraknya, ataupun sedang jauh dari saya. Sepanjang ada iman dalam dirimu, aku peringatkan. Haa, tanbi. Aku peringatkan. Layas hara kaumun min kaum. Jangan gunakan lisanmu untuk mencela orang lain. Jangan saling mencela, kata Allah. Pada yang tidak layak untuk dicela. Jangan mencela. Jangan sibuk seketika gitu. Di iman kita itu akan menjaga kita dari perbuatan tercela. Termasuk mencela sesuatu yang memang tidak harus dicela. Berselisih, saling menghina, itu kan bagian dari celaan. Menghina, celaan. Ayo. Saling berselisih, umpatan itu celaan. Kalau perbuatan yang sudah tercela, dicela perbuatannya boleh. Tapi kepada orangnya pun itu dihindari. Ini. Ini rahasia ya. Di antara kita saja. Itu saking istimewanya Al-Quran. Seburuk-buruknya manusia. Dengan perbuatan ya. Itu umumnya oleh Allah, namanya masih ditutup. Nama baiknya ditutup. Namanya. Yang dicela perbuatannya. Contoh. Ibu kenal Firaun? Fokus. Kalau ada yang kenal, saya pulang deh. Siapa itu? Firaun itu, itu kan bukan nama asli, Bu, Pak. Bukan nama asli. Abu Lahab, bukan nama asli. Yang dicela oleh Allah, perbuatannya. Coba, celaan pertama. Al-Baqarah ayat 49. Paling kiri sebelah atas. Wa iznadjainakum min alifiraunah. Yasumunakum su'al-adhab. Yudabbihuna abnakum. Wayastahyuna nisa'akum. Tuh. Dan pahami. Dalami. Teliti. Ingat-ingat dengan baik. Ketika kami selamatkan kalian di kekejaman Firaun dan bala tentaranya. Dan dari pasukannya. Firaun. Itu gelarnya yang disebutkan. Bukan orangnya. Kemudian yang dicela perbuatannya. Yasumunakum su'al-adhab. Yang menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat dahsyat. Apa diantaranya? Yudabbihuna abnakum. Mayastahyuna nisa'akum. Dia tugaskan Al-Gojo. Untuk mendampingi setiap perempuan yang sedang mengandung hamil. Begitulah laki-laki banting ke tanah sembelih di hadapan ibu yang baru melahirkan dia. Firaun. Firaun. Seburuk-buruknya Firaun itu. Yang dicela perbuatannya. Tapi namanya gak pernah disebutkan. Kenapa? Karena boleh jadi nanti ada orang dengan nama yang serupa. Tapi dengan perbuatan yang berbeda. Gak semua orang dengan nama itu bisa berbuat yang serupa. Ya. Mohon maaf. Ada orang misalnya namanya Ali. Ada dua Ali. Ali satu, Ali dua. Ali yang ini misalnya pernah berbuat jelek. Ali yang ini misalnya pernah mencuri. Ali yang ini kan tidak. Ketika anda celak dengan namanya Ali. Maka anda pun akan melibatkan celakan itu pada orang lain yang belum tentu mengerjakan perbuatan yang serupa. Itu nanya Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang berbuat salah. Jangan orang yang dieksploitasi. Tapi perbuatannya yang diperbaiki. Makanya dalam hukum positif pun termasuk di Indonesia. Kalau ada orang yang berbuat salah. Pasti yang disebutkan inisialnya. Tersangka AM. Tuh. Ya. Jarang kan menyebutkan nama orangnya. Ya. Tersangka UMR. Tersangka misalnya HSI. Tersangka APB. Selalu inisialnya. Karena boleh jadi ketika disebutkan namanya. Orang lain nanti akan teriak. Oh nama saya itu. Jangan-jangan saya tersangka. Tidak. Paham ya. Jelas ya. Maka anda pun kalau membuat inisial-inisial termasuk dari ustad. Cari inisial-inisial yang baik. Jangan sampai menyebutkan sebuah inisial yang menghasilkan nilai yang tidak baik di dalamnya. Kalau masih baik silahkan. Ya. Ustadz Abdus Samad. UAS. Masih baik. Ustadz Bakhtiar Nasir. UBN. Masih baik. Ya. Habib Rizik Shihab. HRS. Masih baik. Ustadz Adi Hidayat. UAH. Masih baik. Tidak ada masalah. Ustadz Yahya Kusmayanto. Kuya-kuya. Bagaimana itu? Ganti. Itu tidak usah. Amin. selamat menikmati